Intro Sedikitnya 182 unit sepeda motor memenuhi halaman depan saat lantas Polres Tabanan. Sepeda motor sebanyak itu merupakan barang bukti hasil razia dengan tindakan tilang terhadap anak-anak di bawah umur, terutama kalangan pelajar SMP. Kasat lantas AKP Iketutmastra Budayo menjelaskan penindakan terus dilakukan terhadap pelajar di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor di seluruh wilayah hukum Polres Tabanan. Penindakan ini dilaksanakan sebagai wujud pencegahan dan menekan angka kecelakaan lalu dintas, yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Usia anak SMP belum saatnya mengendarai sepeda motor dan belum bisa mendapatkan SIM. Polisi menjaring beberapa pelajar di bawah umur. Mereka bukan saja karena belum mempunyai SIM, namun juga ada pelajar yang tidak menggunakan helm. Selama kegiatan tersebut tercatat 474 pelanggaran dengan kategori 337 tanpa SIM, 18 tanpa STNK, SIM dan STNK, 4 pelanggaran, helm 49, teknis 7, dan pelanggaran rambu lalu dintas sebanyak 59. Selain itu barang bukti sebanyak 182 sepeda motor, STNK 282, dan SIM 10 lembar disita polisi. Pihaknya juga mengimbau kepada orang tua murid, terutama bagi yang punya anak dan masih duduk di bangku SMP, agar jangan mengizinkan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini bertujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena risiko yang mungkin terjadi bisa berakibat fatal. Ratusan sepeda motor masih diamankan di Mapolres Tabanan menunggu proses persidangan.